Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 3 semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat kembali lagi dengan Pak Tara kemarin kalian sudah belajar perkembang biakan tanaman alami dengan bumi sekarang dengan Pak Tara akan belajar perkembang biakan buatan sebelum kita menuju ke materi marilah kita berdoa terlebih dahulu ayo sikap berdoanya tangannya diangkat Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma warazukani fahma amin perkembang biakan buatan adalah perkembang biakan tanaman dengan bantuan manusia ada berbagai macam perkembang biakan buatan tanaman diantaranya adalah mencangkok, menempel, dan stek kali ini dengan Pak Tara akan belajar perkembang biakan tanaman dengan cara mencangkok mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembang biakan tanaman keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah ropoh tanaman yang berasal dari perkembang biakan dengan biji biasanya lebih kuat akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh Pak Tara akan menjelaskan cara mencangkok tanaman yang pertama kita harus menyiapkan alat dan bahan-bahannya alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang langkah-langkah untuk melakukan pencangkoan sebagai berikut yang pertama kita harus pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm yang kedua tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang kemudian bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik lalu diikat dengan tali selanjutnya siram cangkoan setiap pagi dan sore biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan dan akhirnya setelah akarnya tumbuh banyak potong cabang dari induknya kemudian tanam di tempat yang teduh bagaimana anak-anak kalian sudah paham perkembang biakan tanaman dengan cara mencangkok agar lebih paham kalian dapat mencangkok tanaman sendiri di rumah dan dibantu oleh orang tua sekian pembelajaran hari ini dengan Pak Tara marilah kita tutup dengan tahmid bersama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Pak Tara tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh